Sabtu pagi sejumlah petugas masih membersihkan puing kerusakan Mapolsek C. Solok, Sukabumi, Jawa Barat. Pasca penyerangan Mapolsek oleh warga, situasi mulai kondusif. Polisi menemui sejumlah tokoh masyarakat untuk meredam amarah warga. Kita kan udah dari kemarin secara rutin bersama-sama dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat di camatan di Solok untuk bersama-sama melakukan berkata terhadap masyarakat untuk membuat situasi kondusif. Dan ternyata kan, juga sampai saat ini, situasi udah kondusif. Jumat sore, ratusan warga kampung Cikahuripan mendatangi Mapolsek C. Solok. Masa merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela. Masa marah karena polisi mencurigai perakaman benur atau bayi lobster oleh nelayan setempat. Polisi masih mendalami aksi anarkis warga dan mencari biang keributan. Pancia Prianto melaporkan untuknya.